Pemirsa, saya kali ini bersama tim Giri Mataya mengunjungi beberapa hari yang lalu di Langlang, Desa Langlang, Kejamatan Singosari, Kabupaten Malang itu ada eskavasi situs Langlang. Nah tepatnya itu berada di sebelah utara dari makam umum mungkin dari Desa Langlang dan berdekatan pula dengan sumber pakis uceng. Kalau menurut masyarakat sekitar dulu di daerah sumber pakis uceng itu ada pakis dan ikan uceng. Apa ya istilahnya kalau bahasa Indonesia ikan uceng itu, kalau jauhnya itu ikan uceng. Nah kita coba melihat dari eskavasi situs Langlang itu ada apa yang menarik apa di situs Langlang. Ayo pemerintah saya. Terima kasih telah menonton! 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 menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima menonton! Terima kasih telah menonton! kemudian masuk dan terhadapnya ke Gunung Semeru mengenai situs Langlang ini tidak banyak diketahui situs Langlang ini dahulunya itu merupakan masa kerajaan apa kemudian di sini ini berupa Candi atau Patirtan atau gimana itu kurang dapat memberikan informasi karena minim sekali data mengenai situs Langlang ini tetapi ada kemungkinan ya kemungkinan kalau ini adalah bangunan suci ada kemungkinan seperti itu nah kalau dilihat di bagian bawah ini pemirsa dari eskavasi kemarin nah ini sepertinya sudah bagian dasar bagian dasar dari bangunan suci ini bagian dasar artinya dulu ini sempat tinggi bangunan situs Langlang ini seperti halnya di situs Sekaran di situs Sekaran itu cuma beberapa lapis batu bata yang di eskavasi dan ini di situs Langlang ini cuma 3 lapis kalau tidak salah ini sampai ke permukaan yang di eskavasi artinya dulu ini sempat ada bangunan di atas permukaan tanah yang sekarang nah kemana bangunan tersebut ya menurut ahli yang eskavasi bangunan ini itu dihancurkan ya jadi ini hancurnya situs Langlang ini ada beberapa kemungkinan yang pertama adalah mungkin dari kerusakan alam dari bencana alam kemudian yang kedua adalah karena faktor manusia kenapa demikian ada kemungkinan ketika itu di masa jauh setelah Majapahit atau mungkin di awal masa kedatangan Belanda nah Belanda itu ternyata mengajari ya apa istilahnya memberitahu memberitahu ke masyarakat itu bahwasannya untuk membangun menggunakan semen merah nah dari mana semen merah ini berasal ya dari batu bata merah nah semen merah itu berasal dari batu bata merah kemudian apa masyarakat karena dulu tidak tahu ya akhirnya sisa-sisa bangunan-bangunan entah itu bangunan suci atau candi yang apa istilahnya menggunakan bahan batu bata merah itu kemudian dihancurkan dan menyisakan yang terpendam di dalam tanah yang atas dihancurkan dan dijadikan batu bata merah nah sedikit sekali ya apa informasi mengenai situs langlang ini kemudian apa ya bisa dilihat ukuran batanya lah kalau di ukuran sebesar ini ya masa jauh sebelum majapahin mungkin-mungkin ada kemungkinan seperti itu dan waktu awal ditemukan situs langlang di tahun 2020 kemarin saya mencoba menelusuri daerah ini sampai ke arah timur utara dan disana itu ada apa ya berserakan kalau di dalam sejarah itu adalah sampah sampah arkeologi itu berupa gerabah keramik dan kebanyakan itu masa dinasti Song dilihat banyaknya temuan keramik itu adalah seladun nah ada beberapa contoh apa dari temuan itu kalau nggak salah saya masih menyimpan untuk bukti ya selanjutnya untuk edukasi bahwa di langlang itu sempat ada temuan keramik pecahan keramik dinasti Song yaitu keramik seladun area-nya di timur utara jadi tempat ini itu ada di apa ya di area bawah dari sebuah gumuan atau bukit kecil lah nah di area timur utara itu masih banyak ditemukan apa pecahan keramik kerabah dan lain-lain dan bahkan ada kemungkinan di sebelah mana itu barat itu merupakan candi candi utamanya sepertinya di daerah sana ini ada kemungkinan ada kemungkinan nggak berani memastikan karena masih belum sebetulnya eskavasi di situs langlang ini ada kemungkinan adalah candi perwaranya nah candi indutnya berada di atas di area sebelah timur utara dari situs yang sudah di eskavasi oleh PPJP Jatim jadi begitu pemerintah mengenai situs langlang oke pemerintah itulah sedikit ulasan ya mengenai situs langlang bahwasannya di masa Hindu-Buddha itu juga berkaitan dengan sumber mata air pastinya banyak ditemukan candi maupun situs-situs itu berdekatan dan berkaitan dengan sumber mata air salah satunya adalah langlang ini di sebelah sana menurut penunturan warga itu sempat ada sumber tapi sekarang sudah mati kondisinya mungkin sudah kering ya apa istilahnya bunjer atau inti dari sumber mata air itu sudah mati kemudian dilihat dari ukurannya ini lumayan besar batu-batanya dan kemungkinan arah hadapnya adalah menuju gunung semero itulah pemirsa penjelasan dari situs langlang tetap ikuti perjalanan dari tim giri mataya kemudian 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 kemudian